Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala pujihan ala milik Allah Rp. S.T. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad S.A.W. Insan muda yang dimuliakan oleh Allah S.W. Alhamdulillah kita sebentar lagi akan bertemu dengan 10 terakhir bulan suci Ramadhan Yang mana Allah S.W. menjanjikan kita Dengan kemuliaan yang sangat mulia Yaitu Malam Laylatul Qadar Insan mulia, Insan Budiman yang dimuliakan oleh Allah S.W. Malam Laylatul Qadar Khairun min Elfi Syahr Ibadah yang kita lakukan pada Malam Laylatul Qadar Itu jauh lebih baik Daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan selama seribu bulan Masya Allah Maka kita sebagai seorang mu'min Jangan sampai membiarkan Malam Laylatul Qadar berlalu begitu saja Kita mencontoh Rasulullah S.A.W. Para sahabat beliau yang mana Mereka semua radiyallahu ta'ala anhum Melakukan i'tikaf pada 10 terakhir bulan suci Ramadhan Memang Laylatul Qadar kata Rasulullah S.A.W. Akan datang pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir Akan tetapi Allah S.A.W. tidak pernah memberikan waktu secara spesifik Kapan Laylatul Qadar akan datang Oleh karena itu Rasulullah S.A.W. dan para sahabatnya Berlakukan i'tikaf 10 malam terakhir Kemudian mereka memenuhi sepanjang malam Dengan beribadah kepada Allah S.A.W. Bahkan tidak sedikit Para sahabat Rasulullah S.A.W. Radiyallahu ta'ala anhum Mereka salat isyak dengan salat subuh Dengan satu wuduh Artinya sepanjang malam antara isyak sampai subuh Mereka beribadah kepada Allah S.A.W. Mereka tidak melakukan satupun hal yang dapat membatalkan wuduh mereka Artinya mereka memaksimalkan Radiyallahu ta'ala anhum memaksimalkan Ibadah sepanjang malam Dari membaca Quran Ada juga yang melakukan salat malam sepanjang malam Ada juga yang melakukan zikir dan lain sebagainya Oleh karena itu Insan muda yang dimuliakan oleh Allah S.A.W. Mari sama-sama kita mengikuti Rasulullah S.A.W. dan para sahabatnya Dalam mencari kemuliaan Laylatul Qadar Banyak cara dengan beribadah, dengan bersedekah Pada sepuluh malam terakhir Insya Allah Allah S.A.W. Ata'ala akan menjadikan kita semua Dari orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Laylatul Qadar Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!